Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pimpinan Pak Karo, Pak AKK, Ibu Kabat, Ibu Ketua Pohja UKH, Ibu Ketua Pohja Keuangan, Bapak Ketua Pohja Perencanaan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para peserta, serta petugas yang insyaAllah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan apel putin. Semoga dalam aktivitas apel ini kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dan kemajuan untuk progres terbaik pekerjaan kita dari waktu ke waktu. Salawat serta salam, marilah kita sampaikan percunjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Para sohabat kerabatnya, dan insyaAllah kita semuanya nanti di Amur Isyaf mendapatkan syafaat beliau, dan di Amur Akhir kita mendapatkan rikanya Allah. Para peserta, apel yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari aktivitas kita hari-hari, seyugianya kita membulatkan diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari setiap aktivitas kita. Saya lihat di Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang ini, ada satu hal yang sangat krusial dan sudah lama terjadi, tapi tidak pernah ada progres perbaikannya yang signifikan, yaitu ketepatan waktu. sering kita lihat rapat itu kalau terlambat 10-15 menit, itu kayaknya hal biasa. termasuk juga apel tadi sampai saya menyetep penghormatan dulu, ini kejadian yang sudah lama dan berkali-kali. sebagai manusia modern yang begini ini gak perlu dikertak-kertak atau diancam dengan saksi, baru berubah. itu hanya untuk golongan yang lambat berpikir, itu harus dikertak, disiksa, baru berubah. Tapi kalau orang bisa berpikir, se-syogianya dari setiap waktu kita mengambil pelajaran. Karena ketepatan waktu itu bukan masalah sebuah bapak-bapak ibu-ibu. Kita kadang-kadang banyak berteori tentang masa depan, kita banyak terlibat dengan teknologi canggih, dan kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Tetapi satu hal, apabila bapak-ibu tidak bisa menepati waktu, maka semuanya tadi juga tidak ada gunanya. Teknologi tinggi akan punya kepermanahan apabila tepat waktu. Memuaskan pelayanan, bukan memuaskan pelayanan, memuaskan pelayanan itu juga salah satunya juga faktor waktu. Timing itu sangat strategis. Kadang-kadang ada sesuatu yang bagus, apapun sudah dilakukan, hanya timingnya terlambat, itu juga bisa menimbulkan masalah. Kita banyak pelajaran lah. sehingga jangan meremehkan waktu. Kita sendiri juga sudah di dalam agama kita sudah diberikan ajaran itu, wal hasil, demi waktu, dan seterusnya. kita juga sudah ada peribahasan, berapa pentingnya waktu. Tapi ini memang, kalau tidak dibiasakan, kita hanya bisa menuntut orang lain menepati waktu yang kita inginkan. tetapi kita kadang-kadang lupa bahwa orang lain juga punya hak terhadap ketepatan waktu yang kita usahakan. Betul tidak? Jadi kita terkadang kalau mendapatkan pelayanan tidak terhadap saatnya kita komplain. bahwa profesional itu dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa orang lain juga punya hak terkait dengan ketepatan waktu yang kita usahakan. Itu kadang-kadang lupa kita dan merasa tidak bersalah. Dan seakan-akan masalah ketepatan waktu itu masalah remeh. dan kita mengajak-ngajak kalau mempersoalkan waktu waktu itu. Nah ini tolong, karena UWIN ini makin besar dan umurnya juga sudah cukup signifikan, maka saya pikir masalah waktu ini harus menjadi kebulatan kita bersama, pekat bersama. Jangan menunggu, misalnya instruksi, juga kalau tidak tepat waktu ditutup, dikasih sanksi. Nah itu cocoknya di dalam dunia pelatihan, dalam dunia pendidikan. Maksudnya kita sedang ikut pendidikan. Tapi kalau kita sudah beramal, kita bisa gunakan kecerdasan kita, kepekaan kita untuk memenuhi hal ini. Dan itu harus dibiasakan. Biasakan setiap aktivitas, kita kasih tolerir 10 menit sampai 15 menit sebelumnya, kita sudah hadir di situ. Apapun, itu perkirakan. ditambah dengan 15 menit sebelumnya. Dan tolong ditempatkan setiap saat. Itu membawa kesempurnaan aktivitas kita. Bapak Ibu mendapatkan janji orang menyawur utang, kalau tidak tepat waktu, bagaimana Bapak Ibu? Sakit hati kan? Ya sesakit itulah orang yang Bapak Ibu layani, kalau Bapak Ibu tidak tepat waktu. Sama sebenarnya. Ada orang janji, punya tanggungan, tidak menepati waktu, Bapak Ibu kan bisa muara-muara, gimana ini saya sudah butuh. Ya seperti itulah sebenarnya. Kalau layanan tidak kita lakukan tepat waktu, orang lain itu juga punya resiko-resiko. Jadi jangan hanya melihat dari sudut pandang kita, tapi juga lihat sudut pandang orang lain, karena orang lain juga punya perhitungan-perhitungan, punya agenda-agenda yang untuk menggunakan waktu. Oleh karena itu, hargai waktu sebaik mungkin. Kalau saudara-saudara, tidak bisa menghargai waktu dengan baik, suatu saat saudara-saudara akan merasa betapa akibatnya. Kalau saudara tidak pernah melatih diri untuk tepat waktu. Nanti suatu saat mesti kesenggol. Nanti suatu saat. Kalau saudara-saudara tidak mau melatih, kenapa? Untuk tepat waktu itu tidak bisa dibuat-buat. Oh, ada pimpinan saya tepat waktu. Oh, ada orang penting saya tepat waktu. Ya, tapi nanti suatu saat ada pimpinan yang tiba-tiba datang, atau mungkin ada peristiwa penting yang tiba-tiba datang, Anda tidak punya kebiasaan, maka disitulah biasanya ketredoran kita tentang menghargai waktu akan berdampak dan terbukti. Saya pikir, saya cukup memesan begini, karena yang kita hadapi sudah tua-tua. Bukan anak sekolah lagi, kan? Kalau anak sekolah lagi, ya, kita suruh baca apa, lima menit, kita suruh pusat. Rasanya kok gak pantas kalau sudah tua-tua suruh pusat. Hanya gara-gara masalah waktu. Yang bisa kita lakukan adalah kesadaran diri, karena pemaksaan juga tidak akan berdampak apapun kalau dalam diri kita tidak ada kesadaran. Jadi, perlunya itu kesadaran. Gertakan-gertakan, sanksi, itu sekali-sekali memang penting. Tapi, di saatnya yang tepat. Tapi, bukan di dan setiap saat. Yang lain itu implementasinya adalah kesadaran kita. Hargai waktu, hargai orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam dunia modern, seperti tadi lanjutan saya juga, kita kadang-kadang bangga teknologi, bangga dengan dunia masa kini, kita terkadang lupa. Ada satu modal yang mau tidak mau dibutuhkan pasokan pasokan untuk bisa hidup di zaman modern secara baik. Apa itu? Yaitu kualitas data. Kualitas fakta. Jadi, setiap kita melakukan aktivitas kerja, biasakan dilandasi dengan kajian, dengan kajian-kajian fakta yang berkualitas. Mau lapor pada pimpinan, jangan gampang-gampang ngibul. Jangan gampang-gampang hanya ABS, asal Bapak suka. apalagi kalau itu sudah menyangkut orang lain, orang banyak. Itu harus basis datanya kuat, faktanya kuat. Kalau tidak, bisa menimbulkan fitnah. Kalau tidak, bisa menimbulkan hal-hal buruk. Termasuk baginya tadi kita ABS ini. Asal Bapak senang, kita lapor yang macam-macam. Yang mungkin bahkan faktanya tidak ada, kita buat setekang mungkin yang penting yang kita lapori senang dan menganggap kita orang setia. Sebenarnya fakta-faktanya ngibul semua. Apa dampaknya? Situasi tidak baik. Kemudian menjadi seakan-akan ada sesuatu yang tidak bagus, suasana kerja terpengaruh, kira-kira itu dipengaruhi oleh akan berpengaruh pada siapa? Banyak orang yang berkuat satu orang yang kena dampaknya banyak orang. Karena itu fakta sangat penting. Speaking with fact. Kalau berbicara dasarkan pada data, pada fakta. kalau belum kaji dulu, kejar dulu faktanya sampai kita dapat, baru kita sampaikan. Ini terutama di pos-pos yang strategis. Kita semuanya strategis. Ngurus uang, kalau tidak ada data yang kuat, kita bisa salah transaksinya. Melaporkan pada pimpinan, kita kalau tidak punya basis kuat, mengadu domba. Rebut semuanya. Hanya gara-gara laporan yang inginnya pujian saja. Kita harus piter-piter mengidentifikasi fakta. Begitu juga yang kerja di lapangan, harus faktanya kuat. Saya hadir, Pak, ya hadir beneran. Saya kerja, Pak, ya kerja beneran. Jangan sampai, saya sudah kerja, Pak, sudah beres. Ini bagaimana? Beres. yang namanya pimpinan kan gak mungkin dari A sampai Z suruh semua, ya. Gak mungkin, kan? Bisanya, salah satunya menanyakan kepada staff, anak, buah. Jawabannya, beres, Pak, beres, Pak. Dua jam ada masyarakat. Karena apa? Penggohong. Karena itu, maka fitnah itu lebih kejam ya tidak memfitnah. kan gitu ya. Fitnah lebih kejam dari tanda tidak memfitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu apa? Bukan hanya sekedar memfitnah, tidak. Tapi juga kajian yang tidak didukung data, fakta yang kuat itu juga akan menimbulkan fitnah. Itu dampaknya lebih kejam dari pembunuhan. Orang bisa stress. orang bisa segala macam. Orang salah perhitungan. Tidak dampaknya luar biasa. Oleh karena itu, mari kita bekerja dengan baik, tepati waktu pelayanan dengan baik, dengan berkomitmen membiasakan waktu layanan kita sebaik mungkin. yang kedua, mari kita landasi aktivitas kerja-kerja dengan data, fakta yang kuat, tidak asal bicara. Berikutnya, jangan lupa, kerja punya hierarki, gunakan hierarki itu dengan sebaik baiknya. Hierarki itu urutan. Jadi, jangan sampai melangkai urutan-urutan yang ada dan patuhi pimpinan di setiap level. namun, bukan berarti kita harus apatis menunggu perentah pimpinan. Tapi, kalau waktunya memang sangat penting, kita bertanya. Kadang-kadang, penerjemahannya patuh pada pimpinan itu diterjemahkannya salah juga. Akhirnya, diam saja di meja, enggak tahu. Ada api, ada angin, ada apa, diam saja. Nanti, kalau ditanya, kenapa enggak berbuat enggak ada perentah, itu namanya robot, bukan manusia. Kalau manusia itu kita juga punya kepekaan. Kalau belum ada perentah, kalau kondisi perlu antisipasi, tanya, konsultasi. Itulah namanya kerja. Jadi, tidak hanya diam, menunggu perentah, kalau tidak diperentah, walaupun satu hari habis waktunya kerja, diam saja. Ditanya, kenapa kamu enggak kerja, enggak ada perentahan. Itu, Anda sudah menurunkan belajat diri Anda dari manusia yang berakal menjadi robo yang hanya bisa dikendalikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wawahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.